warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kumbo karno audio oke pada kesempatan kali ini saya akan mereview book ca buatan saya sendiri ya Nah seperti ini yang mungkin videonya sudah berapa kali saya tayangkan ya jadi eh di sini saya akan menjawab pertanyaan kenapa setiap ada pertanyaan menanyakan tentang harga book ini tidak saya jawab ya bukan saya sombong bukan saya apa ya jadi eh saya bingung untuk untuk memberi harga Mas untuk yang terbaru ya untuk harga terbaru ini karena almini ini naik semua harganya ya seperti almini triplek dan apa ini karpetnya ini naik naik semua Mas ya jadi karpet ini harganya naik semua Mas ya jadi bingung mau ngasih harga Mas ya jadi kayak siku siku sudut seperti ini ya ini juga naik semua ya nah ini suku sudut yang disini ya jadi Hai untuk memberi harga bingung Mas mau kasih harga berapa ya lalu untuk ongkos kirim juga mahal ongkos kirimnya mahal sekitar 70 80-an ya karena ini agak berat juga karena ada almininya dan platnya ini jadi mungkin sekitar 70 80-an untuk ongkos kirimnya eh untuk keluar jawa lebih mahal lagi ya banyak sebenarnya yang ingin pesen ya cuman saya juga eh terbatas waktu karena ini saya kerjakan sendiri eh terbatas waktunya ya ya ini sebenarnya banyak yang belum saya garap nah ini ini panel CA nih belum saya buka ini di sini ada dua set ya dua set lalu di atas itu ada nah itu ya itu yang eh CSH 1400 juga belum saya kerjakan jadi mohon maaf saya belum bisa untuk mengasih harga ya ini seperti bok ini baru tadi sore saya garap ya karena ada waktu luang baru tadi sore saya kerjakan ini belum 100% ini alminnya belum saya bor ya belum saya revet ya Nah seperti ini masih bisa dilepas semua untuk dalamnya bisa dilihat eh kerapiannya nah ya seperti ini ya jadi ini saya kerjakan menggunakan mesin gerenda manual nah bisa dilepas seperti ini untuk eh siku-sikunya ya pojoknya ini saya kerjakan menggunakan gerenda manual ya Hai jadi memang agak lama juga nah seperti ini ya ini belum saya apa-apakan Hai jadi intinya saya tidak menjawab itu karena bingung mau ngasih harga ya karena barangnya naik nah ini Oke saya kasih bocoran kalau untuk harga sekarang ya untuk harga sekarang ini saya total harga jual sudah harga jual 300.000 mas ya untuk bok ini 300.000 bisa dibayangkan sendiri harga boknya sudah 300.000 belum ongkos kirimnya ongkos kirimnya sekitar 70-80 ribuan ya belum nanti kalau keluar jawa ya jadi hampir sama dengan bok besi ya jadi bingung saya kasih harga segitu orang mundur gitu ada yang tanya-tanya eh sudah lama juga ya tanya-tanya saya kasih harga sekian ya akhirnya dia mikir-mikir ya enggak jadi memang enggak apa-apa enggak masalah karena memang harganya segitu masih ya terutama untuk yang depan ini mas yang naiknya banyak ya Hai jadi bentuknya seperti ini almininya nah seperti ini ini yang masuk ke triplek jadi ukuran tripleknya ini saya bikin 9 mili saya buat 9 mili ya untuk yang 12 mili bisa untuk 15 mili bisa tapi mengurangi mengurangi di bibir tripleknya itu dikurangi kalau ada yang tanya kuat enggak mas 12 9 mili kuat karena apa ya karena saling saling terkait ya sudah ada di video sebelumnya sudah saya terangkan karena saling terkait ya ini nanti dikunci seperti ini terus ikunya disini ini semua main Rifat bisa main skrup bisa ya jadi saling terkait semua jadi kuat ya Oke saya kira cukup itu aja eh klarifikasi tentang harga box ya kenapa saya tidak menjawab ya mohon maaf karena harga naik semua saya kasih harga segitu mungkin yang mau beli mikir-mikir ya belum lagi kalau ditambah minta handle handle nya aja sudah 50 ribu lebih satu pasang ya 50 lebih satu pasang ya jadi cukup itu aja dulu konfirmasi dari saya terima kasih sudah menyaksikan video-video saya untuk yang belum subscribe silakan subscribe like dan komen kalau ada yang mau nge-share silahkan saya lebih suka lagi jika video-video saya di-share ya seperti ini ini belum saya apa-apakan semua Mas karena tadi sore baru baru saya bisa ngerjakan dan waktunya juga enggak nutut sudah malam ya tadi jadi nggak enak sama tetangga bunyi gerenda juga Oke lor Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat